Nah, ini nih waktu yang ditunggu-tunggu, memetik jeruk. Para siswa diizinkan untuk memetik jeruk langsung dari pohonnya. Tapi tidak boleh banyak-banyak, mereka hanya diperbolehkan memetik 4 buah saja. Kalau kebanyakan, kasihan pemilik kebunnya, iya kan? Halo sahabat peta, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Sahabat pasti sudah pernah makan buah jeruk kan? Tapi kalau memetik langsung dari pohonnya, sudah pernah belum? Nah, kali ini siswa-siswi R.A. Nurul Hak Kudus akan berwisata petik buah jeruk nih. Mereka berangkat dari sekolah di Desa Perambatan Kidul, Kecamatan Kalibungu, Kabupaten Kudus. Dan lokasi yang akan dituju berada di Desa Tugulor, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Adik-adik ini akan diajak berangkat menggunakan angkot. Wah, seru ya! Setelah tiba di lokasi wisata petik jeruk, wajah adik-adik ini tampak gembira. Seolah tak sabar ingin segera memetik jeruk dari pohonnya. Tapi sebelum masuk ke kebun, mereka diminta berbaris dulu sesuai dengan kelas masing-masing. Setelah berbaris, mereka kemudian diminta masuk ke dalam kebun yang ternyata luas banget. Adik-adik kecil ini kemudian mencari pohon jeruk yang berbuah banyak dan matang. Para guru membebaskan para siswanya bermain dan mengeksplor kebun sepuasnya. Nah, ini nih waktu yang ditunggu-tunggu. Memetik jeruk. Para siswa diizinkan untuk memetik jeruk langsung dari pohonnya. Ambil lagi. Diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Diputar. Ambil. Nah, aku bisa. Sini sayang. Tapi tidak boleh banyak-banyak. Mereka hanya diperbolehkan memetik empat buah saja. Kalau kebanyakan, kasihan pemilik kebunnya. Iya kan? Tadi ambil berapa jeruknya? Empat. Empat? Empat. Empat? Jeruk itu ada vitaminnya enggak? Ada. Apa vitamin? C. Vitamin C. Jeruk enak atau enggak? Enak. Itu maiz. Tapi kecut. Ada kecutnya? Iya, tapi manis sepol. Setelah memetik jeruk, adik-adik ini kemudian mencari tempat duduk untuk menikmati jeruk yang telah dipetik tadi bersama teman-temannya. Wah, ada yang sampai lahat banget makan jeruknya. Pasti rasanya manis nih buahnya. Sambil makan buah jeruk, para siswa dijelaskan tentang kandungan vitamin yang terdapat di dalam buah jeruk, hingga manfaatnya bagi tubuh. Selain itu, siswa-siswi juga diajari cara merawat dan memetik buahnya. Ini perjalanannya jeruk, 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 jeruknya gimana? Besar-besar apa kecil-kecil? Besar. Banyak ada buahnya? Banyak. Tadi anak-anak ambil berapa? Empat. Empat. Ngambilnya jeruknya yang kulitnya warna apa? Kuning. Kenapa kok ngambilnya? Kenapa kok ngambilnya warna yang kuning? Aduh, itu yang kuning matang. Yang kuning matang. Kalau yang hijau nggak matang. Yang hijau nggak matang. Yang hijau nggak matang. Ke anak-anak itu kalau ada informasi pemberitahuan dari guru kelas tentang nanti kita rencana ada outing ke sini itu sangat-sangat antusias, sangat senang sekali. Mereka itu biasanya menghitung hari. Hari ini tanggal berapa, besok tanggal berat, kurang berapa hari itu antusiasnya sangat senang sekali. Seperti kegiatan ini, mereka sebelumnya kita briefing hamil satu, itu mereka antusias. Kemudian dari para wali murid sangat mendukung sekali. Misalnya besok membawa ini, wali murid itu antusias juga. Kemudian dari manfaat outing kelas ini, mereka memperoleh ilmu pengetahuan atau wawasan tentang apa saja yang ada di lingkungan, terutama yang ini kan alam semestanya. Oke, luar biasa ciptaan Allah ya. Nah, ini anak-anak sangat menikmati. Kegiatan wisata petik buah jeruk ini merupakan program outing kelas di R.A. Nurulhak Kudus. Pada pelaksanaan program outing kelas kali ini, tema yang dipilih adalah buah. Pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas ini merupakan bagian dari budaya inquiry, yakni bermain sambil belajar. Dalam penerapannya, R.A. Nurulhak memiliki 5 poin ABCDE, yakni amati, bertanya, cari tahu, diskusi, dan evaluasi. Dari poin-poin tersebut, semuanya akan bermuara pada pembelajaran literasi bagi anak. Para siswa yang telah mengikuti pembelajaran ini akan diminta untuk menjelaskan apa yang mereka dapat dalam outing kelas. Wah-wah, seru banget ya belajarnya. Jangan lupa untuk mengikuti terus liputan kami ya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!